Lalu seperti apa sih penyemprotan rollingan untuk tanaman jabi abang? Karena biasanya yang abang tampilkan itu adalah penyemprotan-penyemprotan perlakuan khusus untuk tanamannya. Sedangkan untuk perlakuan rollingannya jarang terekspos. Bagaimana sih kombinasi pesisida yang abang gunakan? Nah kesempatan hari ini langsung kita coba tampilkan kombinasi rollingan dari perawatan rutin tanaman jabi kami. Sekalipun kondisi tanaman jabi kami masih jelek-jelek saja, masih terlihat tidak mengenakan. Nah kelihatan tanaman jabi yang tidak mengenakan itu tentunya bukan semata-mata karena kesalahan dari kombinasi pesisida yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rejeki yang melimpah. Amin ya Rabbul Alamin. Dan sedulur pada kesempatan penyemprotan kali ini kami ingin menyampaikan kepada sedulur secara terang-terangan, secara jujur, sejujur-jujurnya tentang cara kami menggunakan pesisida untuk perawatan tanaman jabi dan kondisi pesisida. Kombinasinya hari ini adalah kombinasi rollingan dari penyemprotan perlakuan khusus. Nah sedulur sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini, ini adalah tindakan yang paling jujur, tindakan yang sebenarnya kita tidak bisa berbohong hari ini, tidak bisa berbohong saat ini, karena sedulur bisa dengarkan di masjid sedang ada lantunan ayat suci Al-Quran untuk menjelang waktunya salat. Maka jika kita berbohong ketika ada ayat suci yang sedang dilantunkan, tentunya itu beresiko besar. Kita akan kuala luar, maka oleh karenanya ini adalah pengakuan jujur dari seorang petani eror. Maka bagi sedulur yang tidak juga percaya dengan kami, silakan sedulur, caci kami, buli kami, tidak apa-apa. Dan sedulur langsung saja kita ke kombinasi pesisida yang kami pergunakan untuk kombinasi rollingan penyemprotan perawatan tanaman jabi kami. Namun dulur yang perlu diingat bahwa ada beberapa faktor yang sangat penting diperhatikan untuk perawatan tanaman jabi, terutama dari penggunaan pesisidanya, sekurang-kurangnya itu harus bisa memberikan manfaat untuk mencegah dan mengendalikan hama kutu-kutuan, terutama hama yang berhubungan dengan pengisap daun, kemudian hama yang berhubungan dengan perusak buah. Kemudian juga setiap perlakuan kita hendaknya bisa memberikan manfaat untuk pencegahan dan pengendalian jamur. Apakah jamur itu jamur yang menyerang daun atau jamur yang menyerang buah antarknosa atau jamur yang merusak akar tanaman jabi kita. Kemudian yang ketiga, sekurang-kurangnya pada setiap kali kita melakukan penyemprotan, kita harus memberikan nutrisi yang bisa memberikan manfaat untuk tanaman kita. Jika sedang pada fase pengisian buah atau masa panen, tentunya nutrisi tersebut adalah nutrisi yang berhubungan dengan pengisian buah. Nutrisi yang berhubungan dengan peningkatan kualitas buah jabi kita. Kemudian nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu juga berhubungan dengan pembungaan pada tanaman jabi kita. Nah langsung saja dulu lor, untuk yang pertama, pesticida pencegah dan pengendali kutu-kutuan. Hal yang paling penting adalah serangan keriting. Maka untuk setiap penyemprotan nyalur, pencegahan dan pengendalian keriting, kami rutin menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamektin. Dan untuk merek dagang nyalur disesuaikan dengan kondisi alam, artinya ada abamektin tertentu yang terkadang jika kami pergunakan di sini, dia tidak bisa memberikan manfaat apapun sekalipun harganya mahal. Kemudian insektisida yang kedua yang dapat mencegah dan mengatasi hama kutu-kutuan itu adalah insektisida yang berbahan aktif imidacloprid. Dan pilihan merek dagangnya pun luar, menurut kami tidak ada satu rujukan khusus. Intinya imidacloprid dan abamektin adalah gabungan dua insektisida yang sering kami pergunakan untuk penyemprotan rutin perawatan tanaman jabe kami. Untuk hari ini, imidacloprid yang kami pergunakan itu adalah imidacloprid dengan nama Starvidor 5WP. Dan jumlah Starvidor yang kita berikan ini luar adalah satu sendok makan untuk satu tangki penyemprotan. Dan Starvidor ini luar adalah insektisida sistemik, racun, kontak, dan lambung. Kemudian untuk abamektinnya adalah Q-Max seperti yang biasa kami gunakan dengan dosis lebih kurang 10-12 mili untuk satu tangki penyemprotan. Nah, lalu lur untuk pencegahan dan pengendalian serangan jamur pada tanaman jabe kita. Pada kesempatan hari ini lur, ini adalah penyemprotan rollingan. Tentunya kita menggunakan fungisida seperti biasa karena masih ada sisanya. Sagrimanzim kembali kita mainkan. Nah, namun Sagrimanzim ini lur, sebaiknya tidak terlalu didominasi pada tanaman jabe generatif. Karena Sagrimanzim berbahan aktif mancozep dan karbendazim yang peruntukannya itu jauh akan lebih bisa memberikan manfaat baik pada tanaman vegetatif, bukan pada tanaman generatif. Namun karena seperti kami sampaikan tadi, ini adalah penyemprotan rollingan, maka Sagrimanzim ini tetap kita berikan. Kemudian lur untuk nutrisinya seperti kami sampaikan tadi, karena tanaman jabe kami sedang pada fase panen, masa panen. Maka nutrisi yang diberikan itu tentunya adalah nutrisi yang berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas buah jabe kita. Maka pilihannya adalah MKP. MKP yang kita berikan hari ini lur, lebih kurang 2 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan. Kemudian yang kedua lur, kita berikan juga kalsiumnya, dan kalsium yang kita berikan juga 2 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan. Namun lur, ada satu nutrisi lain yang rutin kami pergunakan yaitu magnesium sulfat. Kenapa? Karena magnesium sulfat untuk tanaman jabe menurut kami itu bisa memperbaiki klorofil daun yang telah rusak oleh gangguan hama pengisap daun. Namun hari ini lur, ini tidak kami bawa, karena tadi sudah kami beli, lupa kami bawa, dan malas pulang ke rumah, maka kita tiadakan saja. Nanti pada penyemprotan berikutnya kita berikan dosis ganda saja sebagai pengganti hari ini. Nah itu saja lur, amunisi-amunisi yang kami pergunakan pada kombinasi rollingan penyemprotan perawatan tanaman jabe kami. Namun untuk tambahannya jika kondisi alam, misalkan cuaca yang tidak menentu, pada penyemprotan seperti ini pastinya kami tambahkan dengan perkat atau kami tambahkan dengan silika, itu adalah opsi-opsi alternatif yang menurut kami tidak terlalu wajib. Hanya saja seperti kami sampaikan di awal bahwa untuk setiap penyemprotan itu, hal yang paling wajib menurut kami adalah pencegahan dan pengendalian kutu-kutuan, kemudian pencegahan dan pengendalian serangan jamur, kemudian nutrisi untuk tanaman sesuai dengan masa hidupnya. Itu adalah beberapa aspek yang wajib mencakup pada setiap penyemprotan kita lur. Nah semoga dengan penyampaian kami ini, ini sudah menjawab sesuatu yang selama ini kurang terekspos oleh kami. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga buat sedulur yang sudah mendukung channel ini. Kita jumpa lagi, selamat beraktifitas, doa kami semoga sedulur selalu dimudahkan urusannya dan selalu diberikan kelimpahan rejeki yang luar biasa. Salam hormat, salam pedas, salam jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.